Hai dibuka pintu surga ditutup pintu neraka diikat syoton mungkin bahasa kita akan bertanya apa fungsinya diberitahukannya surga dibuka di bulan Ramadan kok kita saat ini enggak masuk surga saat ini karena kan kunci untuk masuk surga ada beberapa pintu yang harus dilewati meninggal diantaranya enggak ada orang masuk surga tanpa meninggal nggak mungkin kan meninggal dulu setelah meninggal enggak langsung masuk surga berhenti dulu di alam barzakh lama nunggu hari kiamat setelah kiamat saat ditiupkan sangka kalah hancur ditiupkan sangka kalah kedua bangkit semua enggak langsung masuk surga tunggu dulu di Padang Mahsyar berapa lama dalam hadis Bukhari 40 tahun 40 tahun menunggu satu persidangan dari Allah setelah 40 tahun baru disidang satu persatu Subhanallah kata Rasulullah salam manhusif Fakat Udib siapa dihisap itu merupakan siksaan nah satu persatu dari zaman awal sampai yungul kiyamah ini merupakan persidangan yang luar biasa setelah selesai mereka diperintahkan melewati sirotol mustaqim yang lolos surga yang terpleset neraka jahannam jadikan masih lama lalu apa sih hikmahnya apa sih pelajaran yang bisa kita ambil berita dari Nabi pintu surga dibuka pintu neraka ditutup pasti ada hikmah pasti ada sesuatu yang tersembunyi dari berita ini apa kira-kira kita mari kita lihat penjelasan ulama sebelum kita membahas tentang hikmahnya kita sedikit berbicara tentang pintu surga kalau bicara surga terlalu lama waktunya tidak memungkinkan kita bicara pintunya saja di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga berarti surga itu mempunyai beberapa pintu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahal bin Sa'ad al-ansari radiyallahu'an beliau mengatakan kala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam inna fil jannati thamani atu abuab sesungguhnya surga itu mempunyai delapan pintu jadi surga itu mempunyai delapan pintu wafiha babun yuqalu atau yusama ar-rayyan la yaduhulu minhu illa so'imun dan diantara delapan pintu itu ada satu pintu yang namanya ar-rayyan yang tidak masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa Insyaallah kita min ahlil jannah semuanya amin ya rabbal ahlamin nanti kita lihat pintu-pintu surga itu seperti diceritakan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah dalam sahil Bukhari pintu itu ada yang namanya pintu bab as-salah bab sholat ada bab al-haji wal-umrah ada bab haji dan umrah ada babu sodakoh ada bab zakat ada babu tawbah ada bab as-silah yaitu silaturrahim ada bab ar-rayyan jadi nama bab itu sesuai dengan amalan-amalan kata Nabi di dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah inkana min ahlis sholat bu'iyamin babis sholat kalau orang itu dari golongan yang semangat rajin untuk mendirikan sholat bu'iyamin babis sholat dipanggil dari pintu sholat kalau memang orang ini semangat di dalam bersedekah dipanggil dari pintu sholat ini menunjukkan setiap kita itu berbeda-beda semangatnya ada di antara Bapak dan Ibu yang kalau giliran sholat masya Allah semangat bukan hanya sholat fardu saja kobliyah bakdiyah tidak pernah tertinggal kiamul leil sholat malam tidak pernah terlewat duha Alhamdulillah semangat di dalam sholat ini boleh jadi ini semangat di dalam bab sholat nanti dipanggil dari pintu bab sholat ada juga orang yang giliran sholat berat hanya lima waktu saja kobliyah kadang-kadang lewat kadang-kadang dikerjakan kiamul leil bangun malam tidur ba'dah subuh tidur habis sholat isa nggak lama dibangun-bangun adhan subuh bangun malamnya susah tapi ada yang kalau puasa Masya Allah kuat sekali bukan hanya puasa fardu saja sunnahnya pun dikerjakan Senin kemis tiga hari setiap bulan kadang-kadang ada yang puasa daud ya puasa sehari tidak puasa daud ini orang boleh jadi nanti dipanggil dari bab ar-rayyan itu puasa Oh ada juga yang sholatnya pas-pasan tapi dikerjakan fardunya puasanya pas-pasan tapi fardu dikerjakan tapi sodakohnya lebih ada orang yang mudah begitu suka sekali dengan sodakoh maka boleh jadi ini orang dipanggil dari bab sodakoh ini menunjukkan bahwa setiap kita itu punya kecenderungan berbeda-beda jadi Bapak Ibu yang semangat di dalam sholat jangan meremehkan orang yang tidak sholat seperti kita boleh jadi mereka punya nilai lebih dari bab puasa yang semangat berpuasa jangan meremehkan sodaranya ada yang puasa lemes kalau sudah Ramadan ya Allah bicara saja males ditanya panjang-panjang ngamuk marah mau lemes dia tak bergerak apa-apa jangan diremehkan boleh jadi itu orang memang lemah dalam puasa tapi sodakoh kita nggak tahu boleh jadi lebih dari kita Oh ternyata setiap kita punya kelebihan masing-masing syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita jangan remehkan sodara kita karena maaf ada orang yang rajin sholat bangganya bahkan meremehkan sodaranya yang sholatnya males jangan karena pintu surga itu bukan hanya bab sholat apa banyak pintu-pintu surganya Allah maaf maaf ada yang sholatnya pas-pasan puasa juga lemah sekali hanya fardu-fardu saja jangankan Senin kemis Ramadan saja sudah setengah mati ngerjakannya sedekah juga pas-pasan apalagi eh tapi dia Masya Allah Ibu Bapak hatinya bersih sekali tidak ada dendam tidak ada menyimpan benci tidak ada permusuhan hatinya ini kolbun salim dalam Alquran itu hatinya bersih mungkin kalau bahasa orang kita disebut lugu dibicarakan orang senyum saja Ibu itu gimana orang uh baik padahal orang orang itu suka ngomongin dia tapi Masya Allah khusnudonnya tinggi hatinya bersih boleh jadi kata Rasul orang ini masuk dari pintu babus silah bab pintu silaturrahim subhanallah makanya ada orang yang suka bergurau ada orang masuk surga karena sering diejek katanya jadi ibadahnya pas-pasan tapi diejeknya enggak bales senyum hati bersih boleh jadi dia itu masuk surga karena apa kebersihan hati subhanallah luar biasa Insyaallah kita dipanggil oleh Allah dari pintu-pintunya Allah subhanahu ta'ala amin ya rabbal alamin nah di dalam hadis Bukhari Abu Hurairah waktu mendengar Nabi cerita tentang delapan pintu surga tadi beliau bertanya Ya Rasulullah hal du'iya ahadun mintil kalab wabi kuliah Ya Rasul apakah ada ada orang yang satu orang tapi dipanggil dari delapan pintu-pintu saudaka memanggil pintu sholat memanggil semua ada nggak ya Rasulullah eh jawab Nabi na'am wa arju antakuna minhum ya aku berharap engkau wahi Abu Bakar termasuk salah seorang yang dipanggil dari delapan pintu tadi subhanallah Abu Bakar as-siddiq sudah dapat jaminan dari Rasul akan dipanggil dari delapan delapan pintu subhanallah tapi ada kabar gembira untuk ibu-ibu dari hadis yang diriwetkan dari Abdul Rahman Ibn Auf diriwetkan dengan sanat yang sahih dari Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam kitabnya Al-Musnad apa kata Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayu memraatin salat khamsaha wa somat syahroha wa hafidot farjaha wa ato atzawjaha kilalaha udukuli mintil kalab wabil jannah masyikti itu hadis suhi diriwetkan Imam Ahmad salat apa kata Rasul ayu memraatin ini dari Abdul Rahman bin Auf Rasulullah bersabda tidak ada seorang wanita seorang istri salat khamsaha dia menjaga salat lima waktunya wa somat syahroha menjaga soap puasa Ramadannya wa hafidot farjaha menjaga kemuliaan dirinya wa ato atzawjaha dan taat kepada suaminya empat cara menjaga sholat lima waktu puasa Ramadan dijaga menjaga kemuliaan diri taat kepada suami kilalaha Allah akan katakan kepada si istri kepada wanita tadi udukuli mintil kalab wabikul liha masuklah kamu wahai wanita dari pintu-pintu yang kau mau masih tiang kau mau dari delapan tadi jadi delapan ini tidak tidak manggil tapi si perempuan ini bebas mau masuk dari pintu mana saja yang dia mau subhanallah sholat lima waktu puasa Ramadan jaga kemuliaan diri taat suami selesai surga terbuka dan boleh milih dari mana pintu yang dia mau Hai kira-kira susah apa berat apa enteng ini wah agak susah ya kata nah ini lima ini empat ini syaratnya ini lima waktu Ramadan taat kemuliaan diri dijaga masuk dari pintu yang dia mau subhanallah susah tapi enggak berarti enggak bisa Insyaallah berikan kita dijadikan istri yang solehat amin ya rabbal dan juga putri-putri kita Insyaallah dijadikan putri yang solehat amin ya rabbal alamin tapi untungnya di dalam hadis ketika istri masuk ke dalam surga atau suami masuk ke dalam surga atau anak masuk ke dalam surga nanti bisa memberi syafaat kepada keluarga lainnya istri masuk dia bisa panggil suaminya dia bisa panggil anaknya suami masuk bisa panggil istri anak bahkan nanti di surga ternyata anak itu soleh luar biasa soleh tinggi derajat lebih dari kita nanti Bapak ibunya naik derajatnya karena anaknya subhanallah oleh karena itu Insyaallah kumpulkan kita di surga seperti Allah kumpulkan di dunia amin ya rabbal alamin ini adalah pintu surga yang luar biasa kalau luasnya saya ingin sedikit bicara tentang luas pintu surga karena ini termasuk mujizatnya Nabi Nabi pernah ditanya ya Rasul pintu surga itu seperti apa luasnya hadis suhai muslim yang seluruh ulama sepakat mengatakan hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiallahu'an Rasulullah pernah bersabda inna mabaina misra'aini min masari'il jannah mabaina Mekah wahajar au kamabaina Mekah wabusro rawahu alima muslim kata Rasulullah s.a.w. demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangannya luas antara pintu-pintu surga itu antara kota Mekah dan hajar atau dari kota Mekah ke busro setelah ada satelit diteliti sama para ahli ternyata subhanallah ini mujizat Nabi dihitung dari kota Mekah ke hajar itu jaraknya 1272 km 1272 km akhirnya dihitung lagi dari kota Mekah ke busro subhanallah tidak ada selisih walaupun setengah kilo jumlah jaraknya dari Mekah ke busro sama 1272 km tidak ada selisih walaupun setengah kilo padahal Nabi belum pernah ke hajar Nabi belum pernah ke busro tapi Nabi mengucapkan itu ini kalau bukan mujizat tidak mungkin inilah jujungan kita Nabi Muhammad s.a.w. berarti jaraknya lebar daun pintunya berapa 1272 km daun pintunya Allah 8 pintu itu dan satu pintu tidak dempet satu pintu seperti kita disini pintu satu pintu dua kan ada delapan pintu berapa jarak antara pintu satu dengan pintu yang lainnya ada riwayat dari utbah ini utbah Ibn Ghazwan dalam Red Imam Muslim beliau pernah berkutbah di depan para sahabat diantaranya akhirnya dia bilang wadukiralana innama baina misra'aini min masari'il jannah masih rotu arba'ina sana telah disampai berita kepada kami jarak antara pintu satu dengan pintu yang lainnya perjalanan 40 tahun Hai pintu surga dari pintu yang satu ke pintu yang lain 40 tahun perjalanan nggak usah dipikirin ini anda pusing ibu nggak usah dipikir ini Ramadan lagi udah suri sisa-sisa tenaga ini sudah nggak usah terlalu dipikirkan seberapa jauh itu subhanallah yang ingin saya gambarkan begitulah hebatnya ini surga dan pintu tersebut dibuka selama satu bulan oleh Allah subhanahu ta'ala karena memuliakan bulan Ramadan subhanallah dan kata Nabi Muhammad yang mengembirakan kita layak tiyanna alaiha yawmun kathidun minaziham dan nanti pintu yang luas itu akan penuh berdesakan berdesak-desakan orang masuk karena banyaknya umat yang masuk ke dalam pintu surga tadi subhanallah kalau dengar hadis nabi kayaknya hati ini besar hati kita karena ada juga nih saudara-saudara kita orang Islam yang kadang-kadang kalau bicara neraka sesat neraka neraka melulu karena kadang-kadang kita serem abu kayaknya masuk neraka semua nih enggak ternyata Rasul menghibur kita surga semuanya Insya Allah ini yang kita pengen jadi kalau kita meninggal jangan ditakuti tapi kita berharap Insya Allah min ahlil khair Insya Allah khusnul khatimah Insya Allah min ahlil jannah amin ya rabbal alamin di sisi lain pintu neraka ditutup oleh Allah di bulan Ramadhan sebulan pintu neraka saya cari hadis-hadisnya enggak ada yang menjelaskan pintu neraka karena ternyata pintu neraka tidak ada daun pintunya tidak ada pintu lalu bagaimana diriwetkan oleh Ali bin Abi Talib dan juga Imam Ibnu Abba sahabat Nabi diriwetkan oleh al-imam al-hakim dan juga al-imam di dalam di dalam kitabnya itu disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa neraka itu hanya sebuah lubang dan neraka tidak ada pintunya dia hanya lubang jadi lubang-lubang itu makanya disebut lubang diantara lubang-lubang neraka nya Allah jadi dia itu hanya lubang dan kata Rasul dalam Riyad Ali bin Abi Talib lubang itu bertingkat-tingkat jadi satu lubang di atas nanti di bawahnya ini misalkan paling atas Jahannam kata Ibn Abbas yang kedua Syair labo Hatoma yang paling bawah itu adalah yaitu neraka hawiah di dalam surat Al-Hijir Al-Quran Allah katakan lahasa ba'atu abuab di neraka itu ada tujuh pintu surga delapan ini tujuh pintu tapi dia pintunya tidak satu-satu tapi satu lubang kebawah 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 yang paling bawah adalah hawiah makanya nanti orang lewat sirotol mustaqim di atas neraka jahannam jadi neraka jahannam itu ada sirotol mustaqim itu yang paling atas semakin kebawah nanti ada lubang lagi Syair kebawah lagi ada labo dibawa lagi sampai yang ketujuh hawiah dan warna hapinya berwarna hitam waliyatubillah Insyaallah kita dan keluarga kita dijaga semua oleh Allah subhanahuwata'ala dan Insyaallah bulan Ramadhan ini menjadi bulan yang penuh rahmat dan berkah di jebabkan kita jauh dari pintu neraka nya Allah subhanahuwata'ala dekat dengan pintu surga nya Allah Amin Ya Rabbal Alamin dan apa sih hikmahnya kalau setan tentunya diikat jelas diikat memang mereka tidak bisa menggodak lagi di dalam hadith yang sahih setan itu diikat jadi kalau ada yang bermaksiat bukan gara-gara setan tapi gara-gara apa hawa nafsu hawa diri kita jadi jangan sampai ada yang mengatakan ibu kok marah-marah si bulan Ramadhan Ustadz saya tergodak sama setan jangan itu mengfitnah setan itu namanya setan tidak godak lagi jangan dibawa-bawa setan nanti setan bilang wah ngefitnah saya ini karena setan itu bermaksiat selama 11 bulan tapi satu bulan libur dia makanya kalau ada orang bermaksiat juga di bulan Ramadhan apa terlalu kata setan aduh Subhanallah saya saja udah libur nggak ada libur ini maksiat terus Insya Allah muslimin ini diberikan kemak siapa diberikan kekuatan untuk menjauhi kemaksiatannya Amin Ya Rabbal Alamin dan sebagai penutup apa sih hikmahnya dibuka pintu surga ditutup pintu neraka Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan dibukanya pintu surga ditutup pintu neraka mengembuskan hawa jadi ketika surga dibuka selalu sebulan sebulan penuh neraka ditutup sebulan penuh hawa yang keluar itu menimbulkan semangat ibadah Hai oleh karena itu jangan kaget Ibu banyak orang di bulan Ramadhan bisa khatam Quran padahal 11 bulan nggak bisa khatam tapi sebulan bisa khatam itu bukan dibuat-buat karena memang hawanya terawih bisa mengerjakan sebelas rokaat plus witir padahal hari biasa witir saja kadang-kadang ketinggalan ketinggalan ya padahal witir itu kan bukan hanya Ramadan saja di luar Ramadan pun harus ketinggalan trawek kayaknya ada ganjelan di hati padahal hari biasa ketinggalan util biasa-biasa saja ini luar biasa jangan kaget kalau bulan Ramadhan orang puasa Ramadan seperti nggak puasa coba di hari hari yang lain puasa sunnah lemah setengah mati jangankan Bapak Ibu anak-anak kita pun bisa puasa itu karena hawa Ramadan subhanallah Oleh karena itu Mari bulan ini bulan kesempatan untuk banyak baca Quran bulan kesempatan untuk kiamulel bulan kesempatan untuk sodako bulan kesempatan untuk amal yang baik adalah bulan Ramadan insyaallah Allah berikan taufiq hidayah semangat untuk bisa melaksanakan berbagai macam amal ibadah di bulan Ramadhan ini dan yang terakhir sebagai penutup setan diikat kata ulama menunjukkan orang mau bermaksiat males orang bermaksa bulan Ramadhan males ada seorang Bapak Ibu ngomongin orang riba eh sama temennya Pak jangan berbicara jangan riba ini Ramadan dosa yaudu padahal hari biasa ikut nimbrung Ibu tapi Ramadan bisa negor orang Kenapa Ramadan ini Ramadan subhanallah semoga apa yang kita lakukan semua diterima oleh Allah subhanahuwata'ala dan semoga amal ibadah kita baik yang fardu yang sunnah semua diterima oleh Allah subhanahuwata'ala kekurangannya disempurnakannya dan semoga kemaksiatan yang masih kita lakukan diberikan taufiq hidayah untuk bisa kita tinggalkan dengan kesabaran amin ya rabbal alamin rabbanata kebal minna inna kanta sammil alim tutup alina inna kanta tuwa beraim Masallallah alasidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih